Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan tidak mengganggu makan-makan silahkan terus saja Kita mulai saja jam 10 pas Bagi yang belum tahu kita disini sampai jam 11 insyaallah Karena setelah jam 11 Pak Bang Bang bertugas lain untuk persiapan sholat Supaya tidak kehilangan tijak Bahasan besarnya kita temanya adalah Ahamiatus syahadatain Urhensi dua kalimah syahadat Pentingnya dua kalimah syahadat Sudah berlangsung lebih satu tahun ya Ashadu anna ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Sejak zaman nabi adam 124.000 nabi 313 rasul Yang wajib diketahui 25 rasul Dan yang 25 rasul Lengkapnya semua rasul yang 313 Mempunyai tugas dan punya daerah kewasaannya Daerah tugas jabatannya Kalau nabi tidak punya Kewajiban dakwah Jangankan nabi kita juga berkewajiban Tapi tidak punya daerah kekawasan Pada rasul itu tugasnya dari Allah Kalau nabi adam untuk sekeluarga Kalau nabi Musa Bani Israel Satu negara Dan giliran Nabi terakhir Ilan nasi kafah Untuk semua manusia Dan sampai hari kiamat Semuanya Membawa ajaran Islam Dan Sahadat pertamanya Sama Ashadu anna ilaha illallah Yang bedanya Sahadat kedua Zaman nabi adam Wa ashadu anna adam Rasulullah Zaman nabi Musa Wa ashadu anna Musa Rasulullah Zaman kita Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Semua Sahadat Dari nabi adam Sampai Nabi isa Yang dekat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW Itu Sama Membawa Pesawat Islam Tiketnya yang berbeda-beda Bukan Bukan Tidak benar Wa ashadu anna Isya Rasulullah Tapi sekarang Sudah Bukan musimnya Pak Habibie Bu Megawati Suharto Sah itu jadi presiden Tapi Mau tidak mau Setuju tidak setuju Kalau sekarang mah Zaman Jokowi ya Sebelum dilantik Prabowo Tidak akan berlaku Mungkin Tidak akan diterima Kalau Keluar negeri Masih Presidennya Kepada SBY Ya Karena Teusum Ashadu Aku bersaksi Dengan Ma'rifat Dan Tasdik Itu Rukun Ashadu Rukun Sahadat itu Ma'rifat Dan Tasdik Ma'rifat Itu Rukunnya Ada Empat Idrukun Jazimun Penemuan Pengetahuan Yang Pasti Jangkauan Yang Pasti Keyakinan Yang Pasti Keduanya Bihaithu Layak Ma'hu Tarodudun Tidak tergoyahkan Tidak ragu-ragu Lagi Yang Diakini Tidak Tergoyahkan Itu Mu'afikun Lilwaki Rukun Ketiganya Sesuai Dengan Kenyataan Sesuai Dengan Yang Diminta Oleh Allah Subhanallah Yang Diperintahkan Oleh Allah Keempatnya Nasyiun Andalilin Berdasarkan Dalil Rukun Kedua Dari Ashadu Adalah Al-Idi'an Al-Tasdik Satu Ma'rifat Kedua Tasdik Tasdik Itu Dua Al-Idi'an Wal-Qabul Mengaku Dan Menerima Yang Imam Ini Tidak Tidak Bisa Dimengerti Kalau Tidak Ada Wajib Akli Itu Yang Mesti Ada Menurut Akal Dan Mustahil Menurut Akal Kalau Tidak Ada Akal Akal Yang Sehat Pemberian Allah Subhanahu Tidak Menerima Kalau Allah Tidak Bersifat Ilmu Sifat Sifat Apa Sifat Itu Asifat Multasi Koton Bidat Sifat Itu Yang Selalu Menempel Kepada Dat Seperti Peci Yang Ada Di Kepala Saya Hitam Nah Hitam Itu Nempel Kepada Peci Yang Dipakai Ini Ada Di Kepala Hitam Disimpan Di Meja Juga Hitam Dilemparkan Juga Ke Ibu Ibu Hitam Ya Tetap Nah Sifat Allah Kesemilannya Itu Al Ilmu Berilmu Kalau Kita Ilmunya Kita Bukan Sifat Karena Diberi Ilmu Dan Dan Ilmunya Harus Dicari Kalau Allah Tidak Mencari Allah Sifatnya Berilmu Itulah Sifat Kita Kadang-kadang Kalau tidur Tidak Berlimu Lupa Sekalipun Tidak Tidak Tidur Tidak 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 Setengah Tujuh Tidak Kegasibu Raik Mobil Tidak Tiba-tiba Di jalan Umi Mana Boki Mana Yang lain Cuk Tidak Belum Sekarang Kegasibu Oh Karena Mimpi Tidur Itu Tidak Berilmu Tidak Punya Sifat Ilmu Kalau Ilmu Ilmu Allah Wahia Adalah Ilmu Sifat Allah Itu Sifatun Sifat Kodimatun Yang Terdahulu Terdahulunya Tidak Ada Awal Tidak Permulaan Kodimatun Yang Berdiri Sendiri Kalau Ilmu Kita Tidak Berdiri Sendiri Diberi Ilmu Pertama Oleh Ibu Kita Dibantu Oleh Ayah Kita Untuk Makan Juga Tidak Tahu Dulu Bidati Ta'ala Pada Datnya Allah Ta'ala Sifat Ilmu Itu Nempel Kepada Datnya Datnya Tidak Ada Permulaannya Sifatnya Juga Begitu Tidak Ada Permulaan Kodimatun Itu Bidati Ta'ala Pada Dat Allah Ta'ala Ya Alamu Allah Mengetahui Bihak Dengan Sifat Ilmu Itu Al Asya'a Segala Perkara Segala Perkara Itu Apa Selain Allah Itu Asya'a Termasuk Rasulullah Juga Termasuk Asya'a Termasuk Kulisayin Allahu Kholiku Kulisayin Dalam Surat Gopir Allah Itu Kholiku Kulisayin Pencipta Segala Sesuatu Allah Rabbil Alamin Tuhannya Segala Alam Apa Alam Itu Selain Allah Allah Mengetahui Mengetahuinya Tidak Ada Yang Menghalangi Kalau Tau Tau Karena Tidak Karena Bukan Sifat Kadang-kadang Terhalang Ketau Kita Tau Apabila Terhalang Apabila Tidak Terhalang Tidak 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 Terima kasih Allah itu mempunyai sifat ilmu Kalau kita mah tidak mempunyai sifat ilmu Tapi diberi ilmu Atau belajar ilmu Dan bukan sifat ya Apa bedanya berilmu, diberi ilmu dan bersifat ilmu Kalau sifat mah selalu nempel Tidak pernah berpisah dengan dat Kalau sifat mah Nah wadid duha dan lawannya sifat ilmu Hanya kepada sifat ya Kalau ilmu memudahkan Wadid duha lawannya sifat ilmu Adalah aljah lu bodoh tidak tahu Wadalilu dan dalilnya ini dalilnya dalil akli Aladalika Bahwa Allah berilmu Anahu bahwasanya Allah Lau kana Andai kata jahilan bodoh Tidak berilmu Lam yakun Pasti Tidak Nguri dan bergandak Uh kahayang kata kasar Kalau tidak punya ilmu Tidak mempunyai sifat irodah Kalau tidak punya ilmu Ingat Mudah-mudahan tidak bosan Supaya tidak Kehilangan jejak aja yang baru Hadir sekarang Apapun yang terjadi Itu tidak lepas dari Kekuasaan Kudrot Dan irodah Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kudrot Dan irodah Allah itu Pada intinya Terbagi tiga Kekuasaan Dan kehendak Allah Itu Terbagi tiga Semuanya yang tiga itu Masuk kepada Kun paya kun Allah Kun paya kun Allah itu Ada yang Bil asbab Dengan sebab Seperti adanya kita Semuanya Yang hadir disini Bahkan lebih Lengkapnya Selain Nabi Adam Siti Hawa Dan Nabi Isa Itu Bil asbab Semuanya Hanya Ada tiga yang Tanpa sebab Semuanya Ada sebab Siti Hawa Tanpa Sebab Ayah Ibu Siti Hawa Tanpa Sebab Ibu Hanya sebab Ayah Nabi Isa Tanpa Ayah Hanya ada Ibu Siti Mariam Nabi Adam Tanpa Ayah Dan Tanpa Ibu Itu mah Bil asbab Namanya Bil asbab Sama sekali Kalau kita mah Bil asbab Sebab ada Ayah Dan Ibu Lebih dari Berpacaran Betulnya Ayah Dan Ibu Jadilah Kita Jadi diulangi Satu Bil asbab Kedua Bil asbab Atau Bil asbab Tanpa Sebab Tanpa Usaha Tanpa Ikhtiar Ketiganya Bi Aksil Asbab Berlawanan Dengan Sebab Contoh Yang Mutlak Benar Yang ada Dalam Al-Quran Selamatnya Nabi Ibrahim Dari Api Dari Gunung Api Raja Namrud Bersama Rejimnya Itu Sebaliknya Sebab Sebab Api Itu Menghanguskan Nabi Ibrahim Jangankan Hangus Itu Redang Redang Achan Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Ya Narukuni Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Itu Dengan Firman Allah Wahai Api Kuni Jadilah Kamu Bardan Dingin Wasalaman Dan Menyelamatkan Ala Ibrahim Kepada Nabi Ibrahim Nah itu Nabi Ibrahim Selamatnya Diaksil Asbab Sebaliknya Sebab Sebaliknya Sebab Api Sebab Api Itu Menghanguskan Nabi Ibrahim Justru Selamat Dan Ingat Ya Harus Diingat Harus Diingat Harus Diingat Oleh Ibu Ibu Bapak Bapak Bahwa Yang akan Terjadi Kepada Kita Itu Bisa Tiga Ada Yang Bila Sabab Ada Yang Bila Asbab Ada Yang Sebaliknya Sebab Tegah Arti Maka Yang Tegah Arti Yang Terjadi Mungkin Tiap Hari Akan Bertemu Bila Asbab Harus Dengan Sebab Ada Yang Bila Sabab Ada Sebaliknya Mungkin Harus Disikapi Oleh Ibu Menghadapi Pasangan Pasangan Suami Itu Tegah Arti Maka Jadi Kitu Kan Sabab Kuduki Dan Itu Selamanya Ada Yang Bila Asbab Bila Asbab Di Aksil Asbab Begitu Selamanya Nah Menghadapinya Harus Bagaimana Harus Tawakal Kepada Allah Itu Yang Tiga Itu Kekuasaan Allah Kun Payakun Allah Itu Jadi Kun Payakun Itu Bukan Tanpa Sebab Saja Semuanya Juga Tiga Itu Tidak Keluar Dari Kun Payakun Allah Kun Jadilah Kamu Payakun Itu Dikun Payakun Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah Tidak Mungkin Ada Itu Teh Muridan Allah Begitu Apabila Tidak Bersifat Ilmu Laukana Jahilan Lam Yakun Muridan Wahwa Muhalun Itu Mustahil Ini Sumbernya Dari Tati Taudih Tijan Halaman 51 Waqala Waqala Ta'ala Firman Allah Ta'ala Ini Mendukung Kepada Dalil Akli Dalil Akli Itu Ditetapkan Oleh Firman Allah Surat Al-Baqarah 77 Dan 235 Surat Ali Imran 66 Dan At-Taubah 78 Anal 91 Insya Allah Tidak Tahu Apakah Akan Ketemu Khusus Bahas Tafsirnya Karena Apabila Bertemu Dengan Rebu Kalima Akan Bahas Itu Tafsir Jalalen Keistimewaan Tafsir Jalalen Itu Mudah Meringkasnya Kesimpulan Isi dari Ayat Itu Apa Kalau Bidil Al-Quran Itu Atau Tafsir Yang Lainnya Panjang Panjang Susah Menyimpulkannya Dan Menang Tafsir Jalalen Itu Gacauan Di Semua Pesantren Khususnya Di Indonesia Di Nah Di Itu Untuk Permula Dan Di Gunung Puyuh Pertama Oleh Pengarang Tafsir Tafsir Lodotul Irfan Terjemah Bahasa Sunnah Pertama Di Indonesia Berarti Pertama Di dunia Itu Itu Dihapal Tafsir Tafsir Jalalen Bapak Kiai Haji Sanusi Itu Hapal Tafsir Jalalen Dan Cucunya Juga Bapak Kiai Haji Hasim Abdul Karim SH Nah Banyak Para Kiai Kalau Mau Musopahah Dengan Bapak Kiai Haji Abdullah Sanusi Suka Buduk Dulu Jangan Mau Salaman Dih Karena Akan Bersalaman Dengan Quran Itu Di antara Cerita Bapak Kiai Mayor Mahmud Sinilin Dikerahkan Santri Dih Sebelum Masuk Suruh Buduk Dulu Jangan Tenggap Akan Bersalaman Dengan Quran Karena Masih Jarang Dulu Mahpal Quran Wa ilaika Wawnya Kecil Di bawahnya Wa ilaika Anadharu Kamu Harus Memandang Melihat Ilaika Itu Tafsilahnya Khud Ambillah Anadharu Pandanganmu Atau Kamu Harus Memandang Harus Melihat Kalau Nador Fi Melihatnya Melihat dengan Pikiran Harus Memikirkan Harus Menghayati Kalau Memandang Melihat Biasa Malam Maha ilaika Maha ila Undur Afalah Yang Duna Ilal Ibili Kayb Kulikot Angad Anggad Anggad Anggadar Tafsir Ilmu Yasar Ini Baru Dimunculkan Dalam Bahasan Sifat 20 Disini Almu Yasar Almu Yasar Itu Tafsir Paling Paling Baru Hasil Karya Para Ulama Mekah Dari Tafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 77 Itu Tafsir Ayat Aluna Apakah Mereka Mengerjakan Kula Hadhil Jaro Imi Kula Semua Hadhil Jaro Imi Kejahatan Kejahatan Ini Walai Alamuna Dan Mereka Tidak Tahu An Allah Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Alamu Mengetahui Jami'at Atas Semua Mayukhfuna Apa yang Mereka Sembunyikan Wa Mayudhirunahu Dan Apa yang Mereka Perlihatkan Mereka Tampakan Ini Pertanyaan Ini pertanyaan Ngaledek Istifham Inkari Pertanyaan Seperti Seorang Bapak Kepada Anak Ngaledek Ngaledek Bapak Allah Allah Mengetahui Ketika Kita Sembunyikan Itu Yang Ditampakan Yang Dilihat Apa Yang Terlihat Yang Disembunyikan Allah Mengetahui Dan Harus Dirasakan Kita Beriman Kepada Allah Sifat Ilmu Itu Selamanya Kita Harus Merasa Dilihat Oleh Allah Subhanallah Mari Mari kita Koreksi Diri kita Masing-masing Jangan-jangan Kita Banyak Lupanya Bahwa Diri itu Dilihat Oleh Allah Subhanallah Kadang-kadang Naudubillah Kita Berdusta Menyembunyikan Allah Maha Mengetahui Dan Mengetahuinya Allah Tidak berhenti Selamanya Mengetahui Tidak ada Jedaknya Kedua Dari Ayat 2-3-5 Alimallahu Allah Mengetahui Anakum Bahwa Kalian Kalian itu Kepada Para Laki-laki Satad Kuruna Akan Menyebut Mengingat Anisa Anisa Para Istri Al-Mu'tad Dan Kopas Ya Yang ada Dalam Idah Ada yang Baru selesai Idahnya Kedua Yang pertama Makanin Ya Yang pertama Makanin Ya Terus Itu Teh Uswah Bu Uswah Sekarang Ini Ketiga Ini Laki-laki Oleh Tafsir ini Dari Al-Quran Kenapa Ada Idah Laki-laki Disebutkan Dibukakan Rahasianya Oleh Allah Subhanahu Allah Mengetahui Anakum Bahwa Kalian Para Laki-laki Satad Kuruna Akan Menyebut Menyebut Menyebutnya Bisa Dalam Hatinya Bisa Diucapkan Sesama Laki-laki Anisa Kepada Para Wanita Al-Mu'tad Yang Adalam Keadaan Idah Walantas Biru Dan Kalian Tidak Sobar Para Laki-laki Itu Tidak Sobar Melihat Janda-janda Tidak Sobar Yang Pertama Idah Itu Boki Sudah lama Sudah Berapa Tahun Oke Sebelas Tahun Para Laki-laki Kalian Tidak Sobar Alas Sukuti Untuk Diam Harus Diam Tentang Mereka Menceritakan Mereka Itu Diperintahkan Oleh Allah Untuk Diam Allah Mengetahui Lidu Lidu Fikum Lidu Fikum Karena Lemahnya Kalian Para Laki-laki Itu Allah Mengetahui Getek Lidu 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 Fikum Karena Lemahnya Lidu Lidu Talmihan Lidu Waidmaron Dan Disembuhnya Oh Iya Tehrina Udah berapa yang ada disini Ternin Boki Tehrina Yang baru Buswah Siapa lagi Ilmaron Harus Disembunyikan Domir Itu Artinya Domir Hati Ilmaron Dihati Kan Jangan Diucapkan Kepada Yang Oh Tertati Cing Tertati Nyumpuh Tertati Alulisa Mengetahui Pantanya Ha Oh Semangat Finnafsi Di dalam Diri Panjang Panjang Ini dipotong Singkat Nama Harus Diberitahu Para laki-laki Harus Kemana Kemudian 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 Kebutuhan Pribadi Dan itu Dianjurkan Dikawal Terus Itu Menghormati Allah Menghormati Harus Ada Ajudan Terus Itu Menghargai Bukan Terkurung Disiksa Justru Dihormati Ketiga 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 Surat Ali Imran 66 Falima Bukan Falam Yaitu Falima Asalnya Lima Dab Dibuang Jadi Lima Seperti Amada Jadi Amat Yata Sa'alun Falima Maka Kenapa Tuja Diluna Kalian Berdebat Punten Ada yang Terlewat Fima Laisa Pakai Laisa Fima Laisa Lakum Fima Pada Apa-apa Yang Laisa Tidak Ada Lakum Bagi Kalian Dihilmun Ilmunya Kenapa Berdebat Pada Yang Tidak Berilmu Kalian Ini Pertanyaan Mengecam Dari Allah Subhanahu Natara Kepada Siapa Min Amrihi Dari Urusan Dia Urusan Dia Itu Nabi Ibrahim A.S. Ini Perkataan Ulama Boleh Titik-titik Aja Tulis Aja Ibrahim Itu Ya Kalau Quran Maka Boleh Dipotong Tentang Ibrahim Itu Yahudi Dan Kapir-kapir Yang Lainnya Banyak Memperlil Tanyakan Dan Membicarakan Debat Tentang Ibrahim Sampai Sekarang Juga Padahal Menurut Allah Tidak Dengan Ilmu Tidak Tahu Memperdebatkan Wallahu Sedangkan Allah Ya Lamu Mengetahui Ini Kalau Mengkaji Tafsir Harus Ditujukan Kepada Kita Juga Asal Pokoknya Mempertanyakan Kepada Yahudi Kita Mau Pelajari Sekarang Suka Memperdebatkan Sesuatu Yang Tidak Tahu Dan Di Jaman Rasulullah Juga Ada Para Sohabat Yang Terkecoh Terbawa Arus Dengan Berita Tentang Siti Aisyah Sampai Terkenal Dalam Tafsir Hadisul Ifki Berita Bohong Berita Bohong Di Antaranya Dalam Tafsirnya Itu Umi Ayub Bertanya Kepada Abu Ayub Ada Nama Ayub Bapak Najang Ibu Nanti Bertanya Tanya Umi Ayub Bertanya Kepada Abu Ayub Wahai Abu Ayub Tidakkah Engkau Mendengar Berita Tentang Siti Aisyah Ada Gossip Bersiar Di Para Sohabat Di Para Muslim Asalnya Digerakannya Oleh Munafikin Istilah Singkatnya Begit Siti Aisyah Itu Ramping Semaya Semampai Cantik Rangsing Mungkin Paling tidak Seperti Ya Abu ditakdirkan Pernah Pernah Mimpi Melihat Ketika Si Umi Hamil Lana Bulan Ramadhan Jangkung Letih Mungkin Kira Nah Di dalam Siroh Nabawai Disebutkan Siti Aisyah Itu Saking Kecilnya Yang Mentandu Itu Yang Ngogotong Tandu Siti Aisyah Tidak Tau Ada Dan Tidaknya Ketika Siti Aisyah Ada Berkepentingan Belum Naik Ke situ Dianggapnya Sudah ada Di situ Karena Tidak Melihat Ya Karena Menjaga Pandangan Godul Basor Langsung Aja Nah Ketinggalan Siti Aisyah Nah Kemudian Oleh Seseorang Ya Dibawa Itu sahabat Yang Ngerti Pokoknya Diselamatkan Aja Itu Pengawal Yang Sudah Begitu Dan Diyampaikan Kepada Rasulullah Alasannya Ketinggalan Dan Ya Setelah Berpergian Jauh Sekian Hari Sakit Kemudian Minta izin Kepada Rasulullah Minta izin Untuk Tidur Bersama Keluarga Sama Abu Bakrin Asidik Kedialahu Anhu Nah Ketika Siti Aisyah Bersama Abu Bakrin Asidik Tidak Mendengar Karena Tidak ada HP Tidak ada WA Bergulir Aja Cerita Nanti Melebar Kemana Mana Hanya Rasulullah Diberi Kesabaran Aja Mendengar Nah Umid Ayub Itu Bertanya Kepada Abu Ayub Wahai Abu Ayub Tidak Mendengar Cerita Gini Bagaimana Menurut Kamu Kata Abu Ayub Itu Kamu Mungkin Begitu Tidak Tidak Saya Apalagi Siti Aisyah Saya Lebih Percaya Kepada Siti Aisyah Kamu Juga Tidak Saya Tidak Curga Kepada Kamu Apalagi Kepada Siti Aisyah Kamu Tidak Meyakini Kepada Diri Tidak Akan Nah Itu Dalam Tang Surat Firman Allah Surat An-Nur Ayat 11 Sampai 26 Itu Sudah Abi Tulis Ada Satu Halaman Mungkin Suatu Hariman Nanti Dibahas Berita Bohong Itu Nah Nah Dari Ini Wallahu Ya'lamul Umur Allah Mengetahui Segala Urusan Al-Khufa'ih Tersembunyinya Mengetahui Yang Tersembunyinya Wala Antum Dan Tidak Kalian Tidak Mengetahui Kalian Nah Disini Yang Dipraktekan Oleh Rasulullah Salah Salam Ketika Ada Berita Bohong Datang Kepada Rasulullah Bahkan Bukan Berita Bohong Berita Sebenarnya Rasulullah Pernah Kedatangan Seorang Laki-laki Mengaku Berjinah Minta Minta Dilajam Jatuhkan Lajaman Hukum Lajam Kepada Saya Karena Saya Sudah Melakukan Kebablasan Nah Rasulullah Memalingkan Muka Datang Lai Sampai Ketiga Kali Akhirnya Oleh Rasulullah Benar Karena Rasulullah Dalam Kesempatan Lai Bersabda Seseorang Dijatuhi Hukuman Rajam Apabila Ada Saksi Empat Orang Yang Empat Orang Ini Harus Menyaksikan Keluar Masuknya Seperti Keluar Masuknya Timbak Belum Belum Ada Sanya Dulu Ya Zaman Rasulullah Timbak Masuk Sumur Keluar Masuknya Itu Terlihat Dijatuhi Hukuman Itu Kalau Saksi Empat Dan Melihat Yang Begitu Baru Dijatuhi Hukuman Kalau Berita-berita Gitu Tidak Boleh Dan Rasulullah Mencontohkan Ketika Ada yang Mengaku Juga Cuek Aja Rasulullah Itu Sampai Ditanyakan Benar Masuknya Gitu Kata Si Laki-Laki Itu Baru Masuk Helmnya Saja Tapi Sudah Keburu Ingat Akhirnya Tidak Jatuhi Hukuman Kemudian Seorang Perempuan Namanya Jenab Jenab Sohabiah Jenab Jenab Itu Ada Istri Rasul Ada Putri Rasul Ada Seorang Sahabat Ngaku Ya Rasulullah Saya kebablasan Berjina Rasulullah Cuek aja Tidak Mendengar Akhirnya Sudah Hamil Datang Likup Rasulullah Ini Buktinya Rasulullah Saya Channel Terdikal Apaan Nggak Channel Saya Berjina Nah Kata Rasulullah Oh gitu Melahirkan Dulu Nah Sudah Melahirkan Rasulullah Itu Mengadakan Penyelidikan Dulu Menyelidiknya Apakah Istri Ini Perempuan Ini Sehat Pikirannya Atau Benar-benar Ingin Menyusikan Diri Ingin Tazikiatun Nafas Setelah Diselidik Ya WA Sudah Banyak Datang Kesimpulannya Para Sahabat Menyampaikan Ini Ingin Menyusikan Diri Ingin Melaksanakan Syariah Islam Nah Oh gitu Sudah Sudah Melahirkan Datang Lagi Rasulullah Ya Rasulullah Saya Sudah Melahirkan Dilihat Masih Kecil Ini Harus Disusui Dulu Sampai Tidak Nyusuk Lagi Nah Ketiga Kalinya Sudah Si Ibu Itu Yang Berjinah Datang Dengan Membawa Bayi Sambil Memakan Balak-balak Si bayinya Nih Rasulullah Sudah Makan Balak-balak Sudah Tidak Nyusul Lagi Nah Baru Dijadi Hukuman Itu Nah Sangat Luar biasa Dalam Syariah Islam Itu Nah Disini Makanya Ibu-ibu Semuanya Jangan Tergiul Jangan Terganggu Dengan Gosip-gosip Harus Memalikan Muka Apalagi Ibu-ibu Cari-cari HP Orang Suami Gak boleh Kalau Bicara pun Jangan Dulu Percaya Jangan Kalau Berita Benar Menurut kita Benar Jangan Dulu Percaya Lebih-lebih Masalah Yang Peribat Itu Jangan Ada Suriga Kepada Suami Apalagi Cari Bahasa-bahasa HP Itu Ini Boleh Testimoni HP Apalagi Belum Pernah Dibuka Seum Itu Tidak Tahu Dan Apalagi Juga Tidak Pernah Kecuali Disuruh Aja Ini Hikmahnya Dari Hadis Sul Ifki Itu Begitu Ya Prakteknya Dari Rasulullah Tidak Boleh Ada Curiga Curiga Disabud Amat Aja Keempat Alam Ya'lam Tidaklah Tahu Mereka Al-Munafikun Orang-Munafik Alam Ya'lam Apakah Tidak tahu Al-Munafikun Orang-Munafik An-Nallaha Bahwa Allah Ya'lamu Mengetahui Ma'yukfunahu Apa yang mereka Sembunyikan Fi'anfuzihim Pada diri mereka Wa'ma'yatahaddasuna Dan apa yang mereka Bicarakan Fi'majalisihim Di majlis-majlisnya Orang-Munafikin Itu Banyak Yang Kongres Ngawang Kongteberes Yang ada Mautilupulu Il-Tazimu Konsekuenlah Berpegang Teguhlah Al-Wafa Untuk setia Harus komitmen Konsisten Il-Tazimu Bikuli Ahdin Kepada Setiap janji Ala'an fusikum Janji Ala'an fusikum Yang Kepada diri kalian Janji Kepada diri kalian An-Nallaha Bahwa Allah Ya'lamu Mengetahui Ma'tafa'aluna Apa yang kalian Kerjakan Wa'ya Wasa Yuj'zikum Wasa Yuj'zikum Dan akan Membalasnya Membalas kalian Alayhi Atas janji itu Itu Dari Mengamalkan Allah Sifat Beri ilmu Itu Dari Ayat At-Tawbah 7-8 Ya An-Nallaha 91 Harus setia Kepada janji Kalau Ba'adul hukama Berkata Sebahagian Hukama Hukama itu Apa Pujanggawan Pujanggawan Budayawan Muslim Berkata Pahla Hukama Fil-ilmi Tentang ilmu Al-Ladhi Yang Al-Lamahulloh Diajarkan Allah Pakai Allah Al-Lamahulloh Allah Jika lewat Al-Insana Untuk Manusia Malam Malam Ya'lam Apa yang Tidak Mereka Tau Ulama Berkata Nomor Enam Innal Ilma Sungguh Ilmu Itu Mi Rasul Anbiya Kalau Allah Sifatnya Berilmu Kalau kita Harus Mencari Ilmu Dan ilmu Itu Perlu Dikatahui Hakikat Ilmu Itu Mi Rasul Anbiya Warisan Para Nabi Para Nabi Itu Mewariskannya Mewariskan ilmu Tidak mewariskan Harta Kepada kita Jadi Kalau kita Sungguh-sungguh Mencari Ilmu Itu Mengambil Bagian Warisan Jadi Kalau Tidak Sungguh-sungguh Dalam Berilmu Sudah Diberi Warisan Tidak Diambil Karena Nabi Memberikan Warisan Kita Tidak Mengambilnya Padahal Kini Ini Dawil Furun Ahli Waris Para Nabi Jadi Ahli Waris Para Nabi Wal Malak Sedangkan Harta Mirasul Murasul Warisan Para Raja Jadi Kalau Sungguh-sungguh Saja Mencari Harta Tanpa Menggali Ilmu Berarti Sungguh-sungguh Ingin Jadi Ahli Waris Raja Dan Tidak Mau Menjadi Ahli Waris Para Nabi Kasarnya Begitunya Wa Innama Dan Sungguh Ya Silaha Pasti Masyiat Kepada Allah Amatun Kebanyakan Orang Bilmali Dengan Harta Kebanyakan Orang Masyiat Itu Karena Harta Tidak Ada Orang Masyiat Karena Ilmu Ah Banyak Orang Yang Berilmu Masyiat Kepada Allah Itu Sebab Harta Jadi Ilmunya Keganggu Harta Tidak Ada Yang Koruptor Kesempat Punya Ilmu Sebab Merebutkan Harta Harta Bisa Banyak Harta Bisa Mencari Harta Bisa Karena Pakir Harta Itu Jadi Masyiat Kepada Allah Sebenarnya Itu Ujung Ujung Harta Masyiat Bahkan Fakar Rakyai Yang Lord Derdal Debat Debat Garlut Oke Sebab Merebutkan Harta Merebutkan Merebutkan Warisan Tidak Hartanya Merebutkan Ilmu Kedelapan Eh Ketujuh Ma Atau Allah Tidak Ada Yang Taat Kepada Allah Ahadun Siapapun Ilabil Ilmi Kecuali Karena Punya Ilmu Yang Taat Kepada Allah Itu Semuanya Karena Ilmu Wa Innal Ilma Dan Sungguh Harta Itu Yad Unnasa Mengajak Manusia Ha? Wa Innal Ilma Dan Sungguh Harta Sungguh Ilmu Sungguh Ilmu Itu Yad Unnasa Mengajak Manusia Ilallahi Menuju Allah Wa Risa Ilad Dunia Tidak Mengajak Kepada Dunia Ilmu Mah Ini Allah Dihata Dia Kedelapan Mahab Mahabbatul Ilmi Mohon Ijin Menamatkan Aja Lewat Jam 10 Menit Mawiyos Silahkan Mengoreksi Diri Kita Kita Ini Lebih Cinta Kepada Ilmu Ata Lebih Cinta Kepada Harta Ya Lebih Beratnya Kemana Jangan Diusapkan Itu Dengan Hati Aja Harta Itu Untuk Ilmu Bukan Ilmu Untuk Harta Nabi Sulaiman Ditawarin Oleh Allah Itu Mau Ilmu Mau Harta Mau Kedudukan Nabi Sulaiman Mengambil Ilmu Setelah Berilmu Harta Paling Kaya Kedudukan Jadi Raja Semuanya Harus Milih Ilmu Gak Apa-apa Meninggalkan Harta Daripada Meninggalkan Ilmu Punya Harta Untuk Ilmu Jangan Ilmu Untuk Harta Wabuk Dul Ilmi Dan Benci Kepada Ilmu Min Alamati Syakawati Termasuk Tanda Tandanya Selaka Kesembilan Inna Ginal Ilmi Sungguh Kayak Ilmu Kayaknya Ilmu Makrunun Dibarengi Punten Terbalik Ini Ginal Malah itu Bukan Ilmi Inna Ginal Malah Inna Ginal Mali Bukan Ilmi Mali Kayaknya Harta Itu Makrunun Dibarengi Bilhubi Dengan Takut Coba Teliti Orang yang Banyak Harta Banyak Takut Itu Takut Takut Dicuri Takut Tidak Dapat Tener Lagi Takut Apalagi Takut Di Para sehat Anak Parbut Walhusni Dan Dibarengi Dengan Sedih Banyak Harta Ini Total Terbalik Nanti Bahwa Maka Harta Harta Itu Maksudnya Ginal Malik Kayak Harta Itu Hazinun Bersedih Komdah Usulihi Sebul Hasilnya Siuntuh Hasil Sedih Ya Kepada Harta Mau Mencari Harta Siuntuh Hasil Sedih Hasilnya Mendapatkannya Wataibun Dan payah Capek Mbak Dahu Setelah Hasilnya Setelah Hasil Harta Si bukan Nguruskan Harta Capek Menimbulkan Siapa Sebelum Hasilnya Sedih Kesepuluh Menlazamal Ilma Barang Siapa Yang Mulazamatul Ilmi Terus Menerus Mencari Ilmu Barang Siapa Yang Komitmen Pada Ilmu Ta'aluman Karena Belajarnya Siapa Yang Atau Bahasa Bebas Nama Siapa Yang Sibuk Untuk Ilmu Sibuknya Dengan Apa Ta'aluman Dengan Belajar Ata'aliman Atau Mengajar Fa'innahu Maka Sungguh Dia itu Sibuk Belajar Sibuk Mengajar Ya Ta'asodaku Bersedekah Itu Kalau Belajar Sibuknya Itu Sedekah Kepada Guru Kalau Ngajar Bersedekah Kepada Murid Dan Guru Juga Ketika Ada Yang Belajar Itu Paling Utama Pahala Dari Allah Kalau Ikhlas Kemudian Ilmunya Bertambah Karena Mikir Tambah Ilmu Bahkan Ada Tatwa Mama Abdullah Bin Nuh Ya Itu Tatwa Terakhir Kabi Isi Nama Gak usah Gak usah Pergi ke Timur Tengah Mencari Ilmu Amalkan Ilmu Yang Ada Nanti Juga Ditambah Lain Syakat Melah Zid Dan Nakum Kalau Kamu Syukur Pada Ilmu Yang Ada Ditambah Ya Sampai Tenang Tidak Tidak Pergi Ketimur Tengah Dan Balas Dendam Adinda Sahipul Islah Ketimur Tengah Yata Sondaku Bersedakah Fikulilah Zatin Pada Setiap Setiap Saat Setiap 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 Kedipan Mata Tamuru Alehi Yang lewat Kepadanya Setiap Saat Yang lewat Kepadanya Itu Sodako Yang Belajar Mumpun Yang Mengajar Kesebelas Lihada Oleh Karena Ini Atas Dasar Ini Ahlul Ilmi Ahlu Ilmu Ahli Ilmu Yang tidak Pernah Belajar Ilmu Yang tidak Pernah Bosan Mengejarkan Ilmu Ilmu A'udham A'udhamun Nasi Manusia Yang Paling Besar Ujuran Pahlanya In Soluhat Kalau Baik Niatuhum Niatnya Jadi Belajar Maupun Mengajar Harus Baik Niatnya Niatnya Apa Ingin Upah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabda Rasul Firman Allah Dalam Quran In Ajriya Illa Allah Masa Al-Tuku Min Ajrin In Ajriya Illa Allah Kalau Mengharap Dari Manusia Dari Panitia Panitia Atau Yang Unang Bahajat Budok Itu Tulik Tidak Mendengar Jeritan Hati Kita Kalau Allah Mendengar Maha Mendengar Makanya Mengharapnya Harus Kepada Allah Allah Tahu Kebutuhan Kita Ingat Ini Patwa Waajangan Khaira Apandi Manon Jaya Ketika Pengajian Para Kiai Lupa Lagi Manggilnya Itu Karena Akrab Dengan Bahasa Sunnah Istri Mah Hadirin Para Kiai Kalau Kamu Kedatangan Kelihatan Ada Orang Tua Santri Datang Bisikan Dalam Hati Wah Akan Memberi Ampa Masuk Kamar Kunci Istighfar Harus Istighfar Kalau ada Bisikan Mungkin Mempraktikannya Kepada Mungkin Ya Jangan Menduga Duga Kalau Hukum Kedua Bermanfaat Tanya Bermanfaat Tanya aja diri Perilaku Kita Berubah Tidak Ada Pengaruhnya Tidak Dari Belajar Tauhid Ini Jadi Lebih Bertauhid Lebih Dekat Gitu Kepada Allah Wa Akhlaki Dan Lebih Baik Akhlaknya Bagi Pak Geribut Wa Ibadat Kepada Ibadahnya Lebih Husuk Lebih Rajin Wasti Wasti Komati Dan Dalam Istiqomahnya Itu Tanyakan Itu Masing-masingnya Mereksi Diri Sebelum Dikoreksi Oleh Orang Lain Kalau Ada Pengaruhnya Berarti Sudah Ilmu Manfaat Kalau Tidak Begitu Tidak Ada Kebaikan Dalam Perilaku Dalam Akhlak Dalam Ibadah Jadi Belum Punya Ilmu Manfaat Allahumma Agnina Bililmi Wasayyidna Bilhilmi Wa Akrimna Bitaqwa Wajam Bila Afiyah Allahumma Inna Istauda'na Kama Alhamtana Fardudhu Ilayna Indah Hajatina Ilay Wala Tengusinah Ya Rabbala Alamin Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhir Hasanah Wakina Adab Anar Wassalamuala Al-Fatihah Al-Fatihah Sayyidna Muhammadin Wa'ala Al-Fatihah Wassalamuala Al-Fatihah Al-Fatihah